Oke, baik. Selamat malam Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Jadi pada kesempatan mentoring sessionnya ketiga malam hari ini, saya, Julius, selaku mentor asisten dari Pak Udin, yang akan menemani Bapak-Ibu untuk memimpin berjalannya diskusi sesi tiga pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita berfokus pada materialsnya Bapak-Ibu, ke teaching materials. Dari kemarin kita sudah membuat lesson plan-nya dan sudah diberi feedback juga sama Bapak Udin. Nah, pada malam hari ini kita mau langsung masuk ke teaching materials dan digital toolsnya Bapak-Ibu. Jadi di sini pesan dari Pak Udin ada tiga tahap dari saya juga. Yang pertama itu kesesuaian tujuan pembelajaran dengan aktivitas yang telah ditulis. Yang kedua itu kesesuaian tujuan pembelajaran dengan instrumen penilaian jika ada. Sama yang terakhir kesesuaian tujuan pembelajaran dengan produk yang dibuat oleh Bapak-Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesinya, mungkin di sini dari Ibu Nisaul Korea, ada Bu Anies juga sama Bu Mulyati. Untuk materinya kira-kira dengan lesson plan kemarin apakah sudah dipersiapkan Bapak-Ibu atau masih belum? Atau mungkin sudah ada dari sekolah, dari kelasnya? Mungkin dari Bu Anies? Terima kasih. Saya sudah mencoba untuk dari yang sudah saya kumpulkan dulu itu diperbaiki, ditambai. Tapi sepertinya saya masih ada beberapa hal yang ingin menambai lagi, karena saya pikir ini belum final. Tadi sudah saya masukkan ke... Drive ya? Bersama. Berupa pintasan, pintasan link ke Drive. Yang sudah dikumpulkan di Drive ya Ibu, yang saya kirim di grup? Ya. Sudah ya. Yang rencana, yang ini ya, yang dari SEP Negeri Suratantang ya Ibu? Ya, ya. Oh iya, baik. Saya share screen ya Ibu? Saya izin tutup video karena yang kemarin itu terlempar. Iya, nggak apa-apa Ibu. Lalu berat. Iya, baik Ibu. Nanti saya menyemak. Iya. Iya. Oke, baik. Saya izin share screen dulu. Nah, mungkin pada yang sesi kali ini, mungkin dari Ibu Anis langsung bisa... Yang ini ya, Ibu Anis, sudah terlihat mungkin share screennya? Masih proses, belum terlihat. Oh, sampun. Sudah-sudah. Sampun ya Ibu. Yang ini benar Ibu? Iya. Oh iya, baik. Baik, mungkin Ibu bisa... Mungkin di sesi ini kan presentasi langsung dari Ibu nya. Mungkin Ibu Anis bisa saya persilakan presentasi sebentar buat gambaran luasnya. Lalu kita masuk ke ini ya, link-linknya ya Ibu. Iya. Ya, baik Ibu. Silahkan. Gambaran umumnya sesuai dengan yang sudah dipandu kemarin. Ada perubahan-perubahan. Tujuan pembelajaran sudah saya usahakan untuk memperbaiki. Semoga sudah sesuai. Sesuai, atau kalau masih ada yang butuh direvisi lagi bisa saya revisi ulang. Kemudian tentang kegiatan ya kemarin yang butuh diperjelas. Karena masih berupa poin-poin yang global kemarin tentang model discovery-nya. Kemudian juga saya breakdown di bawah. Jadi untuk mempermudah saya melihat. Dan secara umum kan akan lebih mudah dilihat seperti ini. Nah, sementara yang sudah bisa saya buat seperti ini. Peer deck-nya belum sempurna. Nah, nanti masalah bahan tambahannya akan saya tambahkan. Yang tentang contoh analisis. Kemudian dialog dengan murid tentang penganalisisannya terhadap label yang dijadikan contoh. Kemudian untuk pertemuan kedua, saya juga belum bisa membuat bahan ajar yang berupa media. Yang media yang media online atau media kuisis atau gambaran saya bisa peer deck, bisa kuisis. Kemudian yang terakhir tentang penilaian. Saya menggagas yang secara penilaian pengetahuan melalui kuisis, penilaian praktik melalui pembuatan mereka membuat label sesuai dengan rancangan masing-masing dengan panduan guru, dengan pengawasan dan panduan guru. Mungkin seperti itu, secara umumnya mohon masukannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Anis ya. Nah, di sini mungkin ini yang untuk pertemuan selanjutnya seperti itu enggak, Bu? Ini yang di detailnya ya, persemuan satu ini. Enggak, Bu ya? Iya, maksud saya begitu. Yang di atas baru berupa poin-poin, yang di bawah sudah di-breakdown sesuai langkahnya yang lebih detil. Oh iya, siap, siap. Maka langkah yang lebih detil. Iya, Bu. Kalau dari ini sudah sangat bagus sekali ya, Ibu Anis. Soalnya sudah di-breakdown sesuai dengan. Nah, cuman keselarasannya saja, coba kita lihat dulu. Yang pertama, ini menunjukkan slide gambar untuk stimulus. Oke, benar, Ibu. Jadi, saya bisa, mungkin saya buka dulu ya, Ibu sekalian ininya ya, Bu. Berarti pakai Google Drive, terus tadi adik juga pakai Koisis, enggak, Bu? Pirdek mencoba berusaha untuk masuk ke Pirdek. Oke, iya, Bu. Masih belajar ini. Jadi, pengumpulannya juga enggak mepet tadi. Iya, enggak apa, Ibu. Mungkin nanti yang selanjutnya bisa dilengkapi, jadi biar langsung presentasi ya, Bu? Iya, iya, maksud saya begitu. Oke, Bu. Beberapa hal masih butuh saya tambahkan. Oh, baik. Ini berarti Pirdek langsung ya, Ibu ya, label. Saya bentar. Saya buka dulu. Jadi, ini Google, eh maaf, namanya Google Slide. Iya, dari Google Slide. Google Slide yang dilingkan dengan Pirdek. Pirdek. Yang nanti dipresentasikan memakai Pirdek. Jadi, bisa interaktif. Oh, iya, Bu. Benar, benar. Oh, iya, sudah dilingkan di sini. Ini berarti yang Bu Anis sudah buat, ini untuk pertemuan satu dulu enggak, Bu? Ini pertemuan satu. Oh, enggak. Nah, iya, Bu Anis. Jadi, sebenarnya di sesinya kita nanti, itu memang difokuskan satu pertemuan saja, Ibu. Jadi, kayak nanti Bu Anis untuk presentasinya nanti, itu memang cuma satu pertemuan dulu saja yang ditampilkan nanti. Karena kalau langsung tiga kan bingung, tapi tidak apa-apa, Ibu. Kalau misalnya nanti langsung dilengkapi juga tidak apa-apa. Tapi nanti kalau saya mau dimantapkan yang ininya buat nanti presentasi juga sangat tidak apa-apa juga, Ibu Anis. Jadi, bisa disesuaikan. Oke, jadi yang pertama, kita bedah dulu ya, Bu Anis, untuk ininya. Pertama, ini stimulus. Oh, iya, di sini ada interaksi ya, Bu, untuk menanyakan kabar, kondisi siswa, DUT, stimulus. Terus selanjutnya, untuk pembukaannya lebih... Oh, ini ya, Bu, yang bagian menunjukkan slide gambar ya, sebagai pembukaan. Baik, Ibu. Oke, sudah sesuai saya kira, Ibu, untuk ini. Berarti nanti siswanya biar tahu background knowledge seperti itu dulu ya, Ibu? Harapannya begitu. Terus selanjutnya... What are these? Nah, kalau ini seperti ini, slide ini bagaimana, Ibu? Nanti, Ibu Anis. Masih sama juga ya, Ibu? Ini bagian stimulus ya, Ibu. Kalau tadi menanyakan sudah tahu atau belum, Kalau yang ini, mereka sampai batas apa pengetahuannya tentang teks-teks ini? Berarti nanti belajannya ini ya, nulis ngetik ya, siswanya? Responnya berupa tulisan. Harapannya guru akhirnya bisa mengetahui seberapa banyak, seberapa dalam siswa mengetahui tentang apa saja yang ada di slide ini. Sebagai awalan nanti. Kalau belum sama sekali tahu, berarti harus lebih banyak lagi penjelasannya. Baik, Ibu Anis. Berarti nanti harapannya, Ibu Anis, siswa-siswanya itu mengisi seperti komposisi gitu ya, Ibu Anis? Hanya menjawab mestinya. What are these? These are labels. Oh, jadi langsung kayak gitu aja. Jadi nanti saya, gurunya, berusaha mengecek. Berapa orang yang bisa menjawab secara benar. Dan jawaban yang salah itu mengarahnya ke apa, sehingga bisa kita kembalikan ke jalur. Maksudnya, sesuai dengan topik yang akan dibahas. Oke, baik, Ibu Anis. Oke. Nah, ini bagus. Ini kayak kalau di kurikulum 13, berarti kayak BKOF-nya ya, Bu. Building knowledge ya. Oke. Nah, ini perkenalan topik. Kemudian dilanjutkan. Please match with the label. Oh, ini langsung aktivitas ya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan singkat, Bu Anis? Untuk aktivitasnya nanti yang pertama. Yang awal tadi, untuk pengenalan bahwa itu label. Nanti interaksinya, harapannya bisa dipahami anak, bahwa gambar-gambar tadi itu label. Kemudian identifikasi label itu terkategori apakah food, ataukah label drink, ataukah label drug. Di sini nanti siswa bisa berinteraksi berupa menghubungkan antara kata dengan gambar. Kalau menurut saya, mereka mestinya paham ini ada tiga gambar, dan ada tiga kata. Nah, misalnya yang food itu mengarah ke tengah, atau kanan, atau kiri. Misalnya begitu, yang drink mengarah ke dari tiga ini. Drug yang mana? Oh, enggak, Bu. Oke, baik. Oke, berarti menghubungkan ke jenis-jenisnya ini udah mulai masuk ke kainisnya ya? Untuk membawa anak, membawa murid ke pemahaman yang akan kita bahas ini adalah label yang berhubungan dengan food, drink, dan drink. Oh, enggak, baik, Bu. Baik. Oke, Bu. Kita lanjut, Bu. Masih klasifikasi, enggak? Mungkin untuk membawa ke klasifikasi. Mengklasifikasi, enggak? Oke, lanjutkan. Menanyakan matching, menayangkan. Berarti yang tadi, Bu, itu masuk yang di sini ya, Ibu? Identifikasi masalah. Yang, ya, B. Yang B ini ya, Bu. Oke. Berarti nanti mungkin ini bisa diganti lebih ke mengklasifikasi, enggak, Bu? Menayangkan matching pengelolaan. Oh, ditambahi kalimatnya, begitunya. Enggak, Bu. Jadi, agar siswa dapat membedakan yang mau dibawakan, Ibu, pada saat nanti itu berarti tentang drink, food, and drug. Seperti itu, Bu Anis. Boleh, untuk mengarahkan murid kepada pemahaman, mungkin begitu? Enggak, mengarahkan murid kepada pemahaman, klasifikasi, enggak, benar. Seperti itu, enggak, nanti. Enggak, Ibu. Tapi ini sudah sangat bagus sampai sini. Terus kita lanjutkan. Untuk label of food and drink. Baik. Oh, iya. Ini throw or false, ya, Ibu? Iya. Terus. Jadi, mereka memahami fungsinya itu yang mana, gitu. Oke. Baik. Oke. Ini sudah bagus, Ibu, tapi mungkin saya ingin bertanya sama Bu Anis. Kira-kira mungkin concernnya di sini masih memakai bahasa Indonesia, Ibu? Atau memang disengaja dulu, Ibu, ya? Sepertinya kalau yang bagian ini masih butuh ada bahasa Indonesia-nya, atau mungkin nanti saya tambahkan di slide berikutnya, dibuat seperti ini juga, persis, tapi memakai bahasa Inggris, kemudian diacak dari seperti ini, terus diacak. Mungkin itu yang akan saya usahakan. Oh, ibu. Biar secara pemahamannya dia paham, kemudian nanti mengidentifikasi pemakaian bahasa Inggrisnya terhadap fungsi itu. Di slide berikutnya, mungkin. Oke, ibu. Iya. Karena mungkin kalau nanti juga saya coba konfirmasi kembali lagi sama Pak Udin, ya. Mungkin nanti juga di sesi berikutnya mungkin biar Pak Udin yang memilih masukan, namun memang mungkin sebaiknya emang langsung bahasa Inggris saja, enggak, ibu, ya? Sepertinya, ya? Karena di sini biar, tapi nanti pada saat menjelaskan, Ibu Anies bisa langsung sekaligus mengartikan seperti itu, ibu. Oh, iya. Jadi nanti... Jadi secara lisanya? Nanti pas ibu menyampaikan, misalnya bahasa Inggrisnya misalnya to entertain readers misalnya. Nah, jadi ibu Anies pada saat di kelasnya langsung menjelaskan juga. Karena si Sony SMP tetap di-transport juga tidak apa-apa, ibu. Tapi yang ditampilkan juga bisa menggunakan bahasa Inggris mungkin, ibu Anies. Agar karena, apa, biar anak-anak lebih terpacu gitu ya, buat readingnya juga, ibu Anies sebenarnya. Tapi nanti bisa begini juga ya, ibu, ya? Kalau misalnya dari ibu Anies mungkin seperti apa, baiknya dan ibu Anies juga lebih mengetahui ya siswa-siswanya di kelas, ibu. Nanti seperti apa bisa juga itu. Mungkin untuk menjembatani itu tadi. Ini yang supaya anak segera paham. Kemudian yang kedua nanti membiasakan kepada bahasa Inggrisnya saya buatkan slide kopian ini dengan isian berbahasa Inggris dan diacak. Jadi nanti anak di... Kan ini akhirnya mendrag centangnya. Centangnya di-drag ke true-false-nya ini. Iya, ibu. Jadi nanti dari bahasa Indonesia ini saya ganti bahasa Inggris di slide berikutnya begitu. Mungkin. Oh iya, bisa juga, ibu. Nanti disesuaikan juga tidak apa-apa, ibu ya. Cuman mungkin tadi seperti itu mungkin yang ini. Bagian slide ini udah cukup bagus, ibu. Yang ini sangat bagus ya untuk aktivitasnya. Mungkin nanti yang dibuat variasinya ya, ibu. Yang seperti tadi di slide berikutnya. Nah, kalau ini udah masuk ke materinya ini, ibu ya. Definisi dan social function. Kemudian, drag how you're willing. Understand, oke. Oh ini yang... Ini kalau seperti ini yang di sesi akhir ya berarti, ibu ya. Di tengah-tengah untuk melihat sejauh mana anak. Memahami ya. Mengikuti. Apakah terlalu cepat atau tidak. Atau malah terlalu lambat mungkin. Oh ibu, oke. Baik. Terus selanjutnya. Take a low example of levels. Oke. Ini berarti menghubungkan juga sama buku ya, ibu ya. Materi yang ada di buku. Nah, ini saya yang belum screenshot. Yang dari buku biar nyambung mereka. Iya, ibu. Yang atas sudah saya tambahin untuk mengarahkan murid kepada klasifikasi label yang akan dipelajari. Nah, untuk mengarahkan. Iya, benar ibu ya. Terus true or false, menanyakan slide, baik. Oke, ibu. Kalau dari saya sudah sangat baik. Nah, untuk berarti yang di materi ini baru sampai identifikasi masalah ya, ibu ya. Ya, terus pengumpulan datanya mereka mencermati label yang dari slide tadi, mencermati label yang ada di buku paket. Kemudian menganalisis struktur teksnya secara berkelompok. Dari yang diskusi secara klasikal tadi memakai peer deck, mereka lalu masuk kelompok menganalisis yang ada di buku. Oh, jadi teksnya yang dari buku itu ya, ibu. Yang di analisis. Oke. Ya. Nah, itu untuk peer deck-nya, ibu. Kalau untuk WC-nya kira-kira dimasukkan di bagian mana, ibu? Saya masukkan di bagian belakang sebagai pemahaman. Apa? Saya mengambil nilainya untuk pemahaman. Oh, untuk pemahaman ya, ibu. Baik. Coba saya... Kemudian dilanjutkan untuk... Oh, iya. Oke. Dilanjutkan iya, ibu? Bisa dilanjutkan? Dilanjutkan untuk hasil karyanya di bawahnya. Setelah... Karena kuisis itu tidak banyak waktunya. Iya. Ini bu Anies berarti membuat kuisis sendiri ya? Sudah membuat kuisis sendiri? Kuisisnya memodifikasi yang sudah ada, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan sekiranya level di sekolah kami. Oke, ibu. Oke, sudah sangat bagus ini ya, ibu ya. Sudah sangat terstruktur sepertinya. Nah, kalau kemarin kan di sini ya, tapi sudah dijabarkan di sini juga. Oke. Refleksi bersama analisis tabel. Oke, kalau dari... Saya sudah sangat lengkap sih, ibu. Apalagi untuk pertemuan pertama khususnya, ibu. Nah, mungkin nanti yang mungkin di bagian kuisisnya saja nanti. Nah, kira-kira diintegrasikannya seperti apa? Ini kuisisnya yang ini sudah kebuka ini. Oh, ini ya. Saya coba lihat soalnya-soalnya mungkin ya. Ya. Oh, jadi langsung gambar ya, ibu ya? Oh, ibu ya. Oh, ibu ya. Kalau dibuat... Ini buat menilai pemahaman siswa seperti itu, ibu? Ya, di dalam tabel itu. Apa saja isinya itu. Kak, saya mau nanya, boleh? Oh, iya, boleh. Saya kan sudah lihat kuis wizard ya, Kak. Nah, itu kan terbatas dipakai untuk 10 orang. Kalau yang gratis, berarti kalau misalkan menggunakan aplikasi, ini lebih baik ke kuisis kalau banyak orang berarti ya. Karena kan harus di-upgrade yang 10 orang. Terus kalau Bambuza, pertanyaannya harus dalam bentuk multiple choice? Atau ensai? Iya. Iya, Pak. Iya, Bu Sri. Apakah misalkan aplikasi yang diberikan itu ada apa ya, misalkan plus minusnya gitu, Pak. Maksudnya dibahas plus minusnya agar apa ya, guru tahu ketika memilih aplikasi, kita juga setelah, walaupun harusnya ekspor mungkin ya. Jadi diberitahu plus minusnya ini juga kan. Kalau, iya, jadi kan apa sih namanya, kalau kuisis mungkin ada item, beberapa item yang dikunci mungkin ya. Iya, baik. Ya, makasih, Kak. Terima kasih, Bu Sri. Nah, ini karena tadi Bu Anies, memang tujuannya buat kuis, ya Ibu. Buat kuis untuk mengetahui pemahaman siswa. Jadi memang sebaiknya kalau kuis, memang langsung masuk kuisis, karena dia tidak ada batasan untuk jumlah siswa yang masuk, seperti itu. Nah, jadi memang bisa disesuaikan berdasarkan kelasnya Ibu Sri. Nah, terus cuman terbatasnya kuisis itu cuman di bagian pemilihan ini, model soalnya. Di kuisis sendiri, kalau tidak salah, yang gratis itu memang yang pilihan ganda, seperti Ibu. Seperti itu. Nah, makanya disini Bu Anies juga memakainya yang pilihan ganda, karena yang terbuka memang cuman multiple choice, kalau yang premium. Nah, seperti itu. Nah, untuk kuis wizard sebenarnya bisa dipakai untuk aktivitas di kelasnya, Bu Sri, karena terbatas ya, cuman ada 4, kalau nggak salah 2-4 terbatas siswanya. Nah, kuis wizardnya ini lebih kita bisa pakai untuk aktivitas berkelompok, seperti itu Ibu Sri. Jadi kan dia nanti bentuknya milih yang mana, gitu. Milih yang mana, disajikan nomor 1-10 milih yang mana. Nah, itu sebenarnya kita masih bisa tetap manfaatkan, Ibu, tapi emang lebih cocok untuk berkelompok, karena memang dia terbatas untuk partisipannya, Ibu. Seperti itu Ibu Sri. Jadi kalau misalnya emang tergantung lagi, nanti disesuaikan Ibu Sri, kalau misalnya memang mau dijadikan kuis, seperti pilihan ganda seperti ini, seperti Ibu Ani, saya memang buat mengecek komprehensi siswa, bisa mungkin dianjurkan di kuisis atau kahut. Nah, namun kalau misalnya untuk aktivitas di kelas saja, mungkin bisa memakai kuisis tetap, Ibu, untuk untuk aktivitas berkelompok. Namun juga bisa menggunakan game kit juga sebenarnya, Ibu Sri. Kalau misalnya game kit juga sama, cuman dia lebih ke gamification. cuman pertanyaannya tetap bentuknya multiple choice, seperti itu Ibu Sri. Oke. Mungkin Ibu Sri masih ada yang masih dibingungkan mungkin Ibu. Oke, baik. kalau seperti itu itu lanjut dulu yang punya Ibu Anis. Maaf, karena saya masih di jalan. Yang gini juga, kalau kemarin saya explore juga, itu hanya itemnya terbatas ya. Kalau kuisis kan yang gratisnya ada survey, ada draw gitu ya, sama kayak pilihan. Iya sih, memang kalau quiz wizard memang bagus kayaknya kalau buat kelompok. Tapi kan templatenya juga memang kita harus kayaknya buat sendiri, kalau kemarin itu mencobanya buat di-canva untuk template yang sesuainya. Maksudnya kan di sana kebanyakan kayaknya ada banyaknya yang dari biologi mungkin ya, atau bagian ini. Jadi memang templatenya kita harus buat sendiri sih bagusnya kalau yang quiz wizard memang menarik ketika kemarin dicontohkan. Apa sih, apalagi kalau game kit gitu ya. Tapi mungkin ya tetap terbatas ke item apakah kita misalkan sebagai peserta diberikan ini. Apa misalkan agar untuk selama ini misalkan biar ada yang gratis untuk mencoba-coba gitu. Seperti kodenya misalkan, Kak. Agar bisa mengeksplore. Iya, memang kalau aplikasi memang ujung-ujungnya bakalan ini sih ya Ibu Sri. Pasti ada keterbatasan yang berbayar. Tapi sebenarnya emang tujuannya di sini mungkin kita bisa maksimalin Ibu untuk aplikasi yang mungkin gratis tetap tapi ternyata kita masih bisa pakai juga Ibu. Seperti itu. Nah mungkin nanti bisa disesuaikan juga Ibu Sri. Nanti sama kapasitas kelasnya seperti apa dan kira-kira dari Ibu Sri mau membuatnya individu atau berkelompok seperti itu. nanti bisa disesuaikan gitu. Oke, baik. Untuk Ibu Anis mungkin saya kembalikan ke Ibu Anis mungkin Ibu Anis kira-kira ada lagi mungkin Ibu yang mau disampaikan Ibu terkait dengan ini. Kalau saya sudah lihat dan mencermati dari lesson plan-nya hingga ke materinya sudah sangat-sangat selara sudah sesuai dengan kriteria yang sudah dituliskan sama Bapak Bapak Udin. Nah disini di bagian kesesuaian pembelajaran sudah sesuai dan juga kesesuaian pembelajaran dan produk yang dibuat oleh perserta sudah sesuai sekali untuk Ibu Anis ini. Nah mungkin nanti di bagian selanjutnya bisa dilengkapin saja ininya Ibu ya yang tadi mungkin yang bagian true or false ya mungkin bisa bisa dipakai jadi true or false di bahasa Inggris kan kemudian saya menambahkan contoh analisis di dalam slide kemudian tentang penilaian karena berupa produk nanti saya harus membuat yang kriteria-kriteria itu berarti menggunakan ini Ibu apa semacam bagan itu Ibu yang lupa namanya sampai saya tak nyari nyari di RPP RPP yang sudah terus kemudian maaf ini karena saya belum pernah mencoba yang pirdek sementara baru maksudnya mencobanya secara pribadi belum mencoba secara klasikal untuk pertemuan yang berikutnya itu berarti kami mempresentasikan yang ada di sini atau mempresentasikan rancangan ini atau mempresentasikan media ini saya oke oh iya Ibu baik nah karena ini kan kalau yang session yang ketiga sekarang itu memang nah nanti yang selanjutnya itu sudah masuk ke bagian namanya itu sebentar Ibu teaching material draft nah jadi di sini Ibu sudah bisa langsung mempresentasikan saja ke saya dan Pak Udi nanti langsung ke materinya seperti itu Ibu jadi tools yang dipakai ini bisa langsung dicoba juga mungkin Ibu nanti di sesi selanjutnya jadi pas sudah dilengkapi mungkin Ibu mau kita coba atau seperti apa gitu bisa Ibu langsung dipresentasikan gitu nah nanti langsung diberi feedback sama Pak Udin sebelum kita yang terakhir nah kalau yang terakhir kan langsung dari kelompok-kelompok lainnya juga melihatkan ininya ya Ibu nah sama nanti ini punyanya Ibu Anis ini langsung ditaruh nanti saya taruh di link Google apa yang Google workspace itu jadi di websitenya langsung saya masukkan juga nanti buat sebelum ke sesi yang terakhir seperti itu tapi masih bisa ini kan masih ada beberapa yang akan saya revisi itu kan berarti masih bisa kan ini kayak itu tadi kan saya revisi bagian kegiatan inti yang saya tambahin tadi karena ada masukan terus saya tambahin itu tadi seperti itu enggak enggak ibu nanti bisa dilengkapi sampai yang sesi yang ke depan yang sesi 3 bahkan sampai sesi 5 juga bisa ibu kan yang terakhir nanti 25 Agustus nah nanti sesi 4 yang besok nanti yang minggu depan nah bisa dilengkapi kalau misalnya dari Pak Udin udah bener-bener sudah gak ada lagi yang ditambahkan berarti bisa langsung disubmit nah tapi kalau misalnya emang Ibu Anis juga masih menambahkan lagi setelah presentasi minggu depan nah bisa langsung dimasukin sebelum sesi 5 seperti itu Ibu Anis iya tapi kalau saya lihat sudah sangat sesuai sih Ibu dan pemilihan Pirdek ini juga sangat interaktif sudah dibuat dan kuisisnya juga sudah oke untuk level SMP ya Ibu iya iya kelas 9 oke 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 mungkin dari Ibu Anis ada lagi mungkin Ibu yang mau ditanyakan sebelum ini cukup nanti kalau ada pertanyaan lagi di grup saja oh baik kalau mungkin ada ide pertanyaan lagi terima kasih mungkin kita biar bisa dimasukin di Dima Awards ya Ibu kalau misalnya sudah dilengkapi nanti barengkali rejeki ya Ibu bisa bisa ikut soalnya nanti ini dilombakan juga Ibu di akhirnya yang dilombakan satu satu perencanaan atau satu pertemuan maaf kalau ini kan satu perencanaan saya pertemuan dengan tiga sepertinya satu pertemuan Ibu berarti saya COVID-kan yang satu pertemuan ya terima kasih oke Ibu baik terima kasih Ibu Anis baik mungkin dari Ibu Fathia sama Nisaul Korea mungkin bagaimana Ibu kira-kira apakah materinya atau masih on process gak Ibu dari Ibu Nisaul Korea mungkin iya mas Julius ini sebenarnya mohon maaf sebelumnya ya mas soalnya itu akhir-akhir ini dari kemarin itu saya kan mengajar tiga jenjang mengajar modulnya karena di sekolah saya gak boleh beli buku dari luar otomatis kan harus bikin pegangannya jadi yang untuk ini untuk sesi ini gak kepegang seperti itu jadi ya nanti setelah ini saya pengen kejar dan pengen memaksimalkan oke tidak apa-apa Ibu kalau begitu saya kita bahas penyesuaian ininya aja dulu ya Ibu digital toolsnya dari lesson plan-nya kemarin ya Ibu mungkin kira-kira ada yang bisa untuk lesson plan-nya Ibu kemarin sudah mengumpulkan gak Ibu Bu Nisa sudah oh iya sebentar saya coba share screen dulu ya ini saya kan sudah nyoba untuk buat pirdeknya ternyata email saya itu kan email official dari sekolahan oh enggak jadi gak bisa harus harus minta minta apa tadi ya bahasanya jadi tidak bisa mengakses pirdeknya untuk ke google slide begitu loh mas ini juga pakai untuk pakai gmail yang pribadi ya karena gmailnya itu udah dipakai dari lama dia udah full space oh iya Ibu oh berarti email sekolahnya tidak bisa ya Ibu tidak bisa dikonekkan ke pirdek oh iya ya untuk quiz listernya karena saya udah pakai dari lama itu juga udah expired gak mau bikin lagi jadi nanti harus bikin akun baru ya karena udah kebanyakan nyoba-nyoba ya mungkin dapat disesuaikan Ibu kalau misalnya mau eksplor aplikasi lain juga sebenarnya tidak apa-apa Ibu Nisa ini yang ini ya Ibu yang analytical exposition tapi sebenarnya Mas Julius untuk harian saya itu kalau di kelas pakai google document terus dia sudah masuk aplikasi ya maksudnya udah digitalization segitu lah iya sebenarnya sudah kalau misalkan untuk mengakomode anak-anak yang gak berani maju itu biasanya saya pakai google doc jadi satu kelas itu notenya per file oh jadi per file seperti itu Ibu taking notes-nya itu ada di google doc semuanya kegiatan satu hari itu perpertemuan itu semuanya udah ada di google doc misalkan nanti anak ada ngeresponnya iya ngeresponnya itu udah di google doc kalau kalau sekarang saya pakainya seperti itu oh baik Ibu kalau untuk yang quiz wizard dan aplikasi yang baru-baru ini belum saya aplikasikan sih oh iya Ibu baik oke kira-kira sebelumnya ini Bu saya mau nanya kan ini materinya tentang exposition ya Bu sebentar masih reconnecting mohon maaf nah kira-kira berarti mau pakai sama seperti Bu Anis juga ya mau pakai pirdeknya Bu kayaknya bukan punya saya Mas oh ini bukan ya Bu bukan-bukan yang analytical exposition tapi yang satunya oke sebentar saya coba cari itu yang ketiga 1.5 oh iya sebentar Ibu ya iya oh yang ini iya oke apakah masih ada kesempatan untuk mengubah lesson plan iya Ibu kalau misalnya memang kira-kira perlu untuk diubah lesson plan-nya biar Ibu Bu Nisa juga lebih apa ya karena lebih tahu ya kira-kira gimana lebih gampangnya itu boleh juga kok Ibu bisa disesuaikan masih ada waktu sampai 2 mentoring session lagi Ibu tidak apa-apa mungkin sekalian langsung buat materinya juga jadi biar langsung di komen nanti sama Pak Udin Ibu itu boleh sangat boleh Ibu oke jadi untuk digital toolsnya dari Ibu Nisa kira-kira mau memakai apa nggak Bu tadi mohon maaf kalau saya sih tertarik sama quiz-quizir Mas ini saya nyoba untuk yang hope and plan kemarin sudah saya cobakan ke kelas ya yang apa tadi Bu yang dicobakan ke kelas ini quiz-quizirnya oh quiz-quizirnya iya itu berarti berkelompok ya Bu yang di kelas itu iya tapi itu untuk materi yang plan-nya ini sudah terlihat ya Bu mungkin sudah terlihat Bu untuk share screen-nya ya nah yang ini benar ya Bu yang SMA Negeri 1 Unggaran iya oke nah kita mungkin langsung ke kemarin yang di sini oh ini paket Padlet Canva rencananya ini ya Padlet Canva sama worksheet nah sebenarnya Padlet juga itu Ibu bisa buat respon anak-anak ya Bu iya secara berkelompok karena maksimalkan dan lebih menarik juga ya iya mungkin emang itu bisa dimaksimalkan Ibu itu bagus apalagi di sini materinya writing ya kalau gak salah berarti ya G nah itu bisa Ibu pakai itu nah kalau sebenarnya pakai Google Docs juga sudah termasuk digitalisasi sudah sama digitalisasi karena memang memakai internet ya internet CBS namun emang kalau misalnya mau buat menarik lagi Ibu sedikit lagi nah emang pilihan Padlet ini udah sangat oke sih Ibu karena gak ada batasannya juga ya siswa langsung masuk langsung tinggal buat nah itu bisa Ibu sebenarnya pakai Padlet kalau Padlet yang gratis itu terbatas Mas Yumi terbatas ya untuk bonusnya itu kalau gak salah maksimum cuma 8 8 10 iya jadi lebih kalau misalkan Ibu gunakan untuk peranak mungkin udah gak eh kalau kalau digunakan untuk kelas-kelas yang lain udah gak bisa oh iya iya jadi bisanya itu sih kelompok oke oke iya Ibu bisa disesuaikan lagi sih sebenarnya ya untuk itu Ibu mungkin atau tidak nanti kemarin itu di-share sama Memdian Ina itu yang pirdek nah pirdek juga sebenarnya bisa meng-save respon sebenarnya Ibu Nisa itu kayaknya kalau gak salah dipakai di kelas saya juga kemarin itu bisa puluhan gitu Ibu nanti saya konfirmasi lagi ya Ibu ya kalau misalnya ini kan seperti google slide tapi bisa saling kayak di google gitu kan masih kalau pirdek sesuai yang diwebinarkan kemarin nah iya bisa oke baik coba saya lihat dulu dari pendaluan gue membuka dalam oke kita langsung ke kegiatannya saja ya Ibu iya jadi tadi mau pakai quiz wizard ibu tapi nanti saya coba lagi guru membuat kelompok oh iya ini sesuai juga karena membuat kelompok ya Ibu padletnya iya membuat kelompok dengan ditutupkan sebenarnya kalau misalnya emang terbatas Ibu Nisa mungkin aktivitas di kelasnya mungkin memang saya sarankan bisa berkelompok ya Ibu mungkin karena keterbatasan premium seperti itu nah namun mungkin kita bisa menggunakan aplikasi yang seperti Bu Anis tadi nanti di akhirnya untuk menilai individu kita bisa pakai quizis mungkin seperti itu Ibu mungkin buat saran tapi karena ini emang terbatas premiumnya makanya pakai kelompok Ibu mungkin masih banyak ada banyak perubahan Mas Julio soalnya masih itu kalau misalkan satu pertemuan agaknya harus ada PR jadi nggak selesai satu pertemuan untuk RPP itu tapi nanti topiknya sama Ibu atau mau diganti juga nanti mungkin kemungkinan besarnya diganti apakah diperbolehkan Mas Julio boleh sangat diperbolehkan mohon maaf sebelumnya Mas Julio tidak apa-apa Ibu nggak apa-apa Ibu tidak apa-apa iya tidak apa-apa Bu Nisa nanti nggak apa-apa disesuaikan saja Ibu ya terima kasih baik terima kasih Bu Nisa nanti memperbaikin ininya lagi ya dari lesson plan berhati-hati Oke tadi dari Bu Sri ya Bu Sri udah pernah buat Geniali kalau dari Bu Sri bagaimana Bu Sri? aplikasinya Oh iya Oke coba saya buka linknya Saya mencoba menjawab pertanyaan yang dari Bapak Gimana kalau banyak aplikasinya misalkan terus saya buatnya seperti ini karena saya gunakan di kelas yang tentang prosedur sama analytical eksposisi jadi saya masukkan ke Geniali semuanya jadi anaknya tinggal akses-akses akses-akses aja lewat jadi ini contohnya kayak gitu karena kebetulan saya pakai HP jadi gak bisa di-download link yang prosedurnya Oh iya oke ya jadi masukin aja semua link apa sih jadi kayak gini gitu maksudnya kan kemarin Bapak gimana masuk banyak aplikasi menyampaikannya pada siswa jadi maksudnya saya membuat di satu screen sebenarnya siswa hanya melihat itu aja misalnya jadi berarti berarti dikuret berarti dikuret ya Ibu Ibu Seri mengkuret materi-materinya jadi satu seperti itu sama kayak WECOLED sebenarnya oke saya share screen izin saya share screen ya Ibu Seri Geniali nah seperti ini jadi untuk misalnya nanti pakai kuisis bisa langsung diakses dari sini seperti itu ya Ibu Seri iya betul yang saya pernah saya buat itu ketika mengajar prosedur ini IWL sama apa namanya teks analytical jadi disitu saya simpan seperti di satu apa namanya di satu screen yang kedua kalau gak salah atau ketiga ya saya lupa jadi di satu screennya siswanya tinggal klik-klik aja ini materinya tentang eksposisi yang ini berarti ini yang eksposisi sama prosedur gak bisa karena pakai HP belum jadi linknya gak bisa dibagikan ini contoh yang nah ini jadi seperti ini Kak jadi ke anaknya seperti ini misalkan jadi mereka kalau mau ke jumpboard tinggal klik yang link jumpboard aja kalau ke kanfa tinggal klik link kanfa aja misalkan gitu jadi kayak gitu jadi di satu screen ini maksudnya nah nanti kira-kira untuk biasanya kalau dalam satu sesi pembelajaran seperti apa Busri berarti mengarahkan saya ke kanfa dulu gitu ya Busri jadi kan nanti ini ada nomernya kalau ini kan gak ada nomernya ya kalau saya rencananya kan ini tentang teks deskripsi mendeskripsikan orang kalau kemarin jadi nanti ada kan ini kalau gak ini gak ada nomernya tapi maksudnya di screen ini aja jadi kalau nanti ada tanda panah mana nomer satu mana nomer dua gitu maksudnya oh baik berarti nanti ini ada nomernya untuk aktivitasnya secara beruntun kalau yang teks prosedur kemarin maksudnya untuk menjawab pertanyaan Bapak yang kemarin kalau di Google site saya belum pernah tapi kalau misalkan dijenili sama kanfa saya pernah jadi dibuatkan seperti ini jadi kalau yang Google site emang belum pernah coba tapi kalau yang ini nanti tinggal anaknya pengupake yang mana di nomor gitu biasanya sebentar saya izin buka lesson plan-nya juga ibu Sri izin bertanya juga ibu Sri berarti ini apakah satu pertemuan seperti itu atau nanti bakalan ada beberapa pertemuan dari yang jenial ini kalau yang RPSI ada tiga pertemuan ada tiga pertemuan karena kan pake CPS kemarin itu tapi saya masih bingungnya deskripsinya deskripsi benda apa orang gitu jadi masih proses buat kayak gininya karena ini tiga pertemuan berarti setiap kalau misalkan pake jeniali yang seperti ini saya buat tiga jadi yang ini nomor satu nomor dua nomor tiga kemarin kan saya pernah pake learning apps tapi kan kalau learning apps itu gak ada skornya hanya untuk latihan saja nah apa ya namanya learning apps itu memang menyenangkan tapi kan kita kalau siswanya mau lihat skor dia harus screenshot kemarin itu siswanya mau screenshot dimasukin ke padlet gitu sini lainnya kan gitu ya karena kalau learning apps itu kan untuk latihan aja memang menarik jadi saya pake world wall ternyata kan world wall hanya berbatas lima satu email lima jadi siswanya harus premium padahal sebenernya kalau world wall kan ada ada nilainya gitu ya makanya pas pake bambu apa bambu tetap itemnya terbatas jadi saya sedang mencari yang semenarik world wall tapi ya gratis semenarik world wall gratis oke iya kalau bordel terbatas gitu ada itu lagu sheet itu oke iya bu iya bu mungkin kalau sebagai LKPD do student buat siswa kita bisa menggunakan aplikasi lagu sheet itu saya keren tidak ada batasan dan tidak ada trial artinya memang kemudian siswa bisa mengerjakan secara langsung yang ini juga kemungkinan aplikasinya ada yang mau saya ganti apalagi ketelah explore kemarin kan ya seperti quiz wizard hanya tapi nanti dipertimbangkan lagi kalau misalkan saya mau ngambil kelas yang sedikit berarti bisa digunakan tadi dari ibu muliati menggunakan worksheet ya bu live worksheet like live live worksheet itu kan itu kita bisa buka buat satu membuat kelas dimana kita meng-invite student to join our class kemudian we can also make a book depends on the grade that we want to make misalnya kelas 10 11 12 semua materi bisa import dari situ termasuk LKPD yang bisa kita share ke siswa jika siswa sudah masuk di kelas kita dengan kita invite nanti kita bisa mengerjakan secara langsung dan dapat skornya misalkan soalnya ada 10 10 questions kemudian kalau salah satu langsung dapat 9 tidak ada batasannya free 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 oh iya itu sudah ngeling dengan google pas tapi kayaknya katanya kayak ngerjain lempar kerja biasa cenda pengennya yang berbentuk permainan bu itu kayak ngerjain serius ya itu bisa matching bu jadi picture bisa dimatching kita bisa buat sendiri bisa import dari situ oh baik terima kasih oh iya live worksheet oke mungkin bisa disesuaikan ya ibu seri dan sesuainya mungkin terima kasih banyak sarannya ibu meliati tapi untuk berarti untuk live worksheet itu apakah bisa di ini ya bu kita bisa buat sendiri ya bu biar lebih menarik itu ya sepengecauan saya bisa jadi memang selama ini saya seringnya import tetapi ketika saya belajar melalui youtube itu ada kita buat sendiri dengan menggunakan kita buat draftnya di office di word gitu jadi sesuai dengan kalau mau didesain seperti yang kita juga bisa ambil dari sana juga sangat bisa oke baik dan itu variasi bisa matching misalnya misalnya gambar ya misalnya match definition with nature itu bisa banyak pilihan lah oke baik terima kasih ibu muliati mungkin nanti ibu seri mungkin dari ibu muliati sarannya memakai live worksheet ibu karena tidak ada batasannya mungkin nanti bisa disesuaikan lagi ibu nah untuk ibu seri berarti nanti ini mau diubah dulu ya ibu ini untuk pemakaian yang di lesson plan nanti ya iya saya mau mencoba game kit kan kemarin seperti menarik ya waktu kakak menayangkan jadi itu belum sempat saya coba baru sampai bang bang itu sama yang jadi pengen lihat yang game kit oke ibu oke iya kalau yang game kit sebenarnya pesertanya tidak ada batasan soalnya saya pernah pakai juga di kelas itu 20-an itu masih bisa ibu seri nah cuman dia terbatasnya di bentuk soalnya dia itu balik lagi ke multiple choice seperti itu tapi untuk gamenya memang interaktif seperti main game cuman nanti pas dia bagian answer questionnya itu memang cuman ini ibu seri cuman berbentuk multiple choice seperti itu tapi nanti bisa disesuaikan lagi ibu dengan lesson plan kira-kira dari ibu seri mau menilainya di bagian mananya instrumennya seperti apa ibu oke mungkin nanti dari ibu seri bisa disesuaikan lagi biar nanti semester mentoring session yang selanjutnya bisa langsung dipresentasikan ibu sama materinya ibu kira-kira bagaimana ibu seri mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ibu seri enggak sih kak saya masih berpikir iya sebenarnya kalau dari game kit ini sudah sangat bagus ibu bisa dipakai multiple linknya itu dijadikan satu nah mungkin nanti untuk kira-kira dalam aktivitas ini bisa pakai apa mungkin bisa coba disesuaikan dulu nanti harapannya mentoring yang selanjutnya pada saat ibu seri memaparkan materinya sendiri langsung itu sudah sesuai nanti bisa langsung diberi feedback juga langsung sama bapak udin seperti itu ibu baik terima kasih oke terima kasih banyak ibu seri sepertinya ibu seri yang paling banyak explore saya lihat ada banyak saling ada quiz wizard world world oke oke ibu seri oke mungkin selanjutnya dari bapak ibu ada yang sudah membuat materinya juga mungkin dari ibu muliati ibu fatia siap pak mas saya mencoba untuk menyampaikan jika saya sudah upload di google drive yang diberikan wadah ibu saya coba lihat dulu ya bu yang diberikan saya peper nara cek Terima kasih. 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 using mei. Terima kasih. Terima kasih. masuk ke langsung masuk mau ke pengugasan seperti itu enggak Bu penjelasan teknologinya sekilas aja gitu ya Iya mereka learning by doing gitu saya coba kita langsung ke ininya materinya saya mau lihat materi PPT-nya gitu ya izin untuk masih bagus kayaknya nggak apa-apa itu berarti di sini digital toolsnya yang itu pengumpulan produk sama Google Slate ya dan nanti di apa namanya di Reflexing ada Padlet Mas Oh iya Nah itu bisa Ibu bisa tetap itu termasuk BMC itu bagus ini yang sebagai brainstorming anak-anak untuk supaya lebih masuk ke pembelajaran berarti lebih ini lebih ke intro saja enggak Bu ininya ya sama Ibu langsung liatin contoh-contohnya jadi kebetulan saya di kelas saya setiap kelas yang saya ampuh ada Google Classroom nya semua materi yang yang saya buat termasuk tugas itu nanti semua upload di Google Classroom jadi materi kemudian referensi-referensi yang bisa dikelajar oleh anak itu bisa dalam bentuk Google site maupun Google site itu saya upload di Google Classroom jadi anak bisa belajar secara mandiri juga meskipun saya juga di dalam kelas dengan tujuan saya tidak menghilangkan konteks digitalnya nah cuman tadi yang ini sebenarnya semester ini nanti saya pengen masukkan pirdoknya Mas sehingga seperti live website tadi pirdok kan belum pernah saya belum pernah memakai Oh iya ibu iya ibu nah ini ini kan ibu juga udah pakai Google Slate nggak ibu nanti kalau pirdeknya bisa di add-on itu ibu di sini bisa mungkin ditambahkan ya ibu iya itu bagus juga ibu jadi nanti siswanya di pas ibu jelasin materinya sekilas ini ibu bisa buat interaksi interaksi interaksinya juga ibu iya iya kurangannya masih di situ oke iya ibu mungkin kalau untuk intro ini seperti ini memang nah nanti kalau misalnya apabila di mentoring selanjutnya ibu muliati mau menambahkan pirdek itu sangat-sangat direkomendasikan ibu jadi nanti bisa siswanya jadi nggak cuma ngelihat layarnya pada saat ibu menjelaskan bisa kayak ngejelasin apa anak untuk aktivitasnya seperti apa nanti ibu muliati bisa ini eksploran nggak ibu di pirdek bisa seperti gambar ini kalau di pirdek anak bisa melakukan aktivitas langsung ya mas ya iya ibu ini kan saya brainstorming siswa untuk masuk ke materi naratif dengan memberikan gambar ini kemudian mereka desain buat SPU put kind of picture essay put is the story itu nanti kalau di pirdek bisa mereka melakukan aktivitas juga ya iya mereka bisa komen mungkin bisa di klik responnya seperti itu ibu mungkin kalau misalnya mau lebih fun lagi kayak kasih gambar yang ini terus kira-kira judulnya yang mana seperti itu bisa cukupin jadi building knowledge gitu iya 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 nanti itu di pirdek itu nanti dib 시간 ditambahin di addons itu nanti ada tambahan disini nah itu ibu bisa ditambahkan pirdek kita explore kemarin oke baik ibu oke nah selanjutnya nanti kalau tidak Pak Eman bisa Jafri ke Masudus ya enggak bu kita bisa diskusi sama sangat-sangat bisa diskusi di grup nah ini pay attention to the story juga bisa ini sangat menarik nah ini pertanyaannya bisa langsung siswa jawab dari respons kalau di Google apa kalau dari Pirdex jadi siswanya yang nggak mau ngomong gitu di kelas Ibu nah mereka bisa typing pada saat sambil ini nah Ibu langsung bisa bahas di kelas juga soalnya bisa di-share juga Ibu kalau di Pirdex nanti Ibu bisa share juga responsnya apa aja gitu seperti saya rasa untuk kalau materi-materi yang ini mungkin dari Ibu melihat juga udah lebih ini ya udah lebih paham dari saya ya jadi kalau secara strukturalnya sudah baik bagus sekali Ibu nah mungkin tapi bisa bisa ditambahkan Pirdex juga lebih bagus yang apalagi pada saat ini bu sesi-sesi ini biar lebih interaksi apa interaktif juga boleh tapi overall sudah bagus Ibu dan udah ngasih contoh juga ya produk-produknya apa ya mungkin lebih ke urutannya aja interaksinya seperti apa nanti pada saat di Pirdex nanti kalau mau bahas lebih lanjut di grup sambil pas Ibu coba Ibu tanya di grup juga nggak apa-apa ibu Mas Julis ini bagaimana deh nanti saya bantu Ibu oke Ibu terima kasih Bu muliati mungkin ada mau yang ditanyakan dulu Ibu ini Mas kemarin aku buat itu kuisir ya sebelumnya pas main pas apa aja awal pertama kali yang kemarin dulu itu yang sebelum mentoring satu sebelum masuk di per grup itu saya nyoba buat salah satu menurut di spacer yang bentuknya apa namanya semacam petua alam adventure dan kemudian itu kan sudah sekitar dua minggu yang lalu keberapa kemudian kemarin hari Jumat saya eksplor lagi buat baru tapi kok sepertinya tidak bisa saya play tidak bisa dimainkan apakah memang trialnya karena trial itu free sehingga karena makan karena ada batasan limitasi itu sehingga tidak bisa dimainkan harus yang beher itu atau bagaimana tidak bisa dimainkan di kelas seperti itu gitu maksudnya ya jadi saya udah buat soal 10 yang kedua ya saya punya dua game yang saya buat itu ternyata yang kedua yang kita tidak bisa dimainkan oke oh mungkin kalau seperti itu coba Ibu nanti kalau misalnya linknya bisa di-share link yang Ibu soalnya udah buat bisa di-share ke grup boleh Ibu coba nanti saya lihat kira-kira salahnya dimana soalnya kayaknya kalau selama kita memakai yang bisa diakses atau yang nggak premium itu seharusnya bisa sih tetap bisa dipakai apalagi kalau misalnya Ibu ngebuat soalnya nggak nah biasanya itu bisa sih mungkin coba nanti saya bantu cek nggak ibu ya karena ternyata itu juga asik gitu anak kalau ada stepnya kan misalnya kayak yang pasar kemudian ada ular tangga itu iya 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 anak kan seperti tetangga naik level naik level kan gitu dulu saya pernah buat animasi game yang interaktif itu pakai smart application yang apa ini pakai Office 365 dulu dan itu anak semangat gitu jadi ada betul salah gitu selain tapi pakai jenily ya tapi saya belum nyoba yang jenily ya oke iya kalau memang game itu emang game kit sama quiz wizard ibu yang disarankan kalau mau bentuk game kalau jenily itu sama kayak busri tadi emang lebih ke sama kayak kanva kurang lebih tapi lebih teraktif aja dan bisa bisa masukin link seperti itu iya ibu nanti bisa di-share aja ibu nanti saya coba lihat gitu ya ibu oke baik ibu ada lagi ibu mau lihat ibu sementara cukup oke baik oke terima kasih ibu ya eh satu lagi mas oh enggak ibu eh tadi di awal keberan saya tadi sambil masih di luar eh diharapkan semua kalau itu dalam bentuk pipita atau pipita tadi kan instruksinya kemudian apapun yang ditampilkan pada saat disonan di jadik harus in English ya enggak ibu nah itu juga ya ibu karena eh sebisa mungkin pesan dari Pak Udin-Udin juga Pak Udin kemarin ya sama Krof Zul ya eh eh sejak saya juga ngebuat materi emang bahkan pas level SMP itu saya sudah disuruh eh memaksimalkan English di dalam instruksinya jadi nanti siswanya bisa ngebaca nah cuman emang lebih ke ininya ibu eh level bahasanya nah mungkin kalau SMP kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana saja tapi memang diusahakan harus full Inggris ibu jadi siswanya biar lebih aware gitu karena kalau terbiasa ditranslate nanti siswanya fokus ke bahasa Indonesia saja pemahamannya gitu nah jadi walaupun full Inggris nanti Bu Meliati bisa tetap bantu komunikasinya itu pakai bahasa Indonesia tapi tetap yang ditampilkan kalau bisa full Inggris jadi akhir-akhirnya siswa bisa lebih apa ya aware gitu Oh ini kelas bahasa Inggris jadi semuanya memakai bahasa Inggris siap thank you mas terima kasih Bu Meliati oke sekarang mungkin oke sekarang Ibu Fathia mungkin Halo Ibu Fathia Ibu Fathia kira-kira apakah sudah membuat materi juga nggak Ibu? Jelaskan Oke Ibu Fathia mungkin Oke Halo Ibu suara saya terdengar jelas nggak Ibu? Halo Jelaskan Oke baik saya izin on cam dulu off cam dulu Ibu tadi ada connection unstable soalnya Oke Ibu Fathia halo Ibu Fathia Oke saya izin ini ya coba melihat mungkin RPP nya Ibu Fathia mungkin masih di luar oh iya sekalian menginformasikan ya Ibu untuk minggu depan jadi mungkin diusahakan materinya sudah siap gitu karena memang minggu depan fokusnya dari masing-masing anggota ini partisipan bisa mempresentasikan langsung ya Ibu tadi kan saya sudah yang beberapa yang belum sesuai mungkin disesuaikan nah nanti minggu depan harapannya langsung dari masing-masing Ibu ya untuk mempresentasikan materi yang sudah dibuat yang sudah direvisi juga yang sudah diperbaiki yang sudah dilengkapi jadi nanti untuk mentoring minggu depan benar-benar fokus ke pembenaran materinya mungkin ada yang kurang nanti ditambahin sama Pak Udit seperti itu Ibu nah nanti saya buatin Google Drive seperti itu Ibu di grup jadi memang untuk minggu depan fokusnya kita sudah pada materi jadi sudah pada ke bagian teaching material draft jadi draft materinya sudah jadi harapannya ya Bapak Ibu nanti saya share link draftnya habis ini bisa dikumpulkan disitu sehingga besok Bapak Ibu bisa langsung mempresentasikan materinya yang sudah ada digital toolsnya seperti itu Bapak Ibu oke ya mungkin karena Ibu Fathia belum respon mungkin masih ada kegiatan mungkin ya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ibu mungkin untuk persiapan mentoring selanjutnya karena mungkin yang selanjutnya itu terakhir buat kita untuk di grup kecil seperti ini karena yang lima itu nanti kita sudah mulai ke kalau yang lima itu kita sudah mulai masuk ke acara akhir Ibu sudah presentasi semuanya-muanya seperti itu Ibu ya mungkin jadi makanya di sesi ini kita bisa discuss bareng-bareng dari saya dan dari Ibu-Ibu juga tadi Mas boleh bertanya lagi? iya Bu disampaikan kalau untuk yang lebih depan Pak Aswantara yang lebih depan kita sudah siap dengan draft materi secara final ya artinya dari mulai RPP sampai dengan materi apakah dengan dalam bentuk dikit atau bentuk dikit atau bentuk dikit itu sudah ready semua itu maksudnya sampai dengan assessment iya diusahakan sudah ready semua Ibu nah untuk biar gak banyak-banyak juga Ibu emang sebenarnya ini difokuskan satu pertemuan saja Ibu jadi emang difokuskan pada satu lesson plan pertemuan aja Ibu jadi biar Ibu-Ibu juga gak terlalu banyak buat materinya gitu jadi emang benar-benar buat satu aja buat satu pertemuan tapi dimaksimalkan untuk penggunaan digital toolsnya seperti itu biar gak banyak oke oke untuk minggu depan itu berarti tanggal 12 itu ya Mas atau dua minggu lagi oh sebentar saya cek di grup dulu saya kalau gak salah minggu depan sih Ibu nih saya dari hasil voting kita iya tanggal 12 kalau gak salah minggu depan tanggal iya tanggal 12 Ibu Nisa dari hasil voting kemarin soalnya yang yang 5 yang mentoring ke 5 yang terakhir itu tanggal 25 Ibu jadi harapannya mentoring 4 yang minggu depan ini itu sebelum tanggal 25 yang penting seperti itu nah tapi kesepakatannya kita kemarin di minggu depan ya Ibu hari Sabtu tanggal oh tanggal 19 ternyata Ibu masih ada 2 minggu sebenarnya Ibu tanggal 19 Agustus Ibu ternyata saya lihat di grup ini kalau saya cek tadi memang tanggal 5 ada tanggal 19 ada mungkin butuh ada penjelasan mungkin enggak nah tanggal 5 yang mentoring hari ini Ibu ya nah yang mentoring 4 itu maaf enggak enggak hari ini 5 saya lupa nah hari ini yang tanggal 5 berarti kita Ibu bisa melengkapin 2 minggu Ibu ya berarti ini masih ada waktu 2 minggu untuk memperbaiki sama materinya tadi disesuaikan itu ada waktu 2 minggu Ibu soalnya mentoring keempat yang final yang tadi Ibu melihat ditanyakan finalnya itu memang harusnya di mentoring 4 udah teaching draft jadi draftnya sudah ada semua sudah lengkap baik lesson plan maupun materinya di mentoring 4 jadi Ibu-Ibu disini nanti bakalan presentasi aja ke Pak Udinnya untuk finalnya itu tanggal 19 ternyata Ibu Nisa bukan tanggal 12 jadi masih ada waktu cukup lama 2 minggu Ibu untuk mempersiapkan ini jadi kalau mau discuss mau bertanya di grup juga bisa Ibu sebelum tanggal 19 soalnya di grup juga ada Pak Udin kalau mau bertanya tentang lesson plan stagingnya bisa ke Pak Udin juga Ibu atau pada saat proses nanti buat materinya langsung di share di grup juga enggak apa-apa Ibu nanti biar Pak Udin juga bisa langsung lihat juga enggak apa-apa seperti itu Ibu terima kasih tanggal 19 ya berarti Ibu kita bertemu kembali iya oke ada lagi mungkin dari Ibu Fathia Ibu Sri Ibu Anis ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ini sudah kak terima kasih saya bertanya ibu Anis karena tadi ada tambahan sebenarnya yang dibutuhkan itu satu pertemuan apakah akan lebih baik misalnya yang sudah saya susun yang tiga pertemuan itu saya pakai saja untuk yang ke sekolah terus yang untuk ini yang untuk acara ini saya potong jadi satu saja gitu yang difokuskan gitu lebih baik apa tidak ya oke kalau dari saya Ibu Anis sebenarnya untuk yang karena emang untuk proyek ini gitu ya untuk mentoring ini sebenarnya kalau Ibu Anis mau buat satu saja emang difokuskan biar enggak bingung juga itu tidak apa-apa Ibu malah lebih direkomendasikan biar Ibu Anis juga enggak bingung dan nanti pada saat penilaian di Dima itu penilainya sudah tahu oh ini emang cuman satu cuman untuk satu pertemuan seperti itu jadi memang kalau misalnya mau dibuat emang fokus satu pertemuan tidak apa-apa Ibu Anis jadi yang sisanya itu bisa dipakai di sekolah seperti itu nah untuk kuisisnya mungkin kalau misalnya mau tetap dipakai bisa Ibu mungkin di akhir sesi gitu ya langsung kayak buat asesmen siswa gitu jadi tetap dimasukkan kuisisnya berarti bisa jadi soalnya saya kurangi ya terlalu banyak kalau untuk mungkin 10 bisa 15 jadi bisa biar fokus juga Ibu yang full untuk sekolah yang untuk mentoring ini difokuskan satu saja satu pertemuan terima kasih karena nanti yang dinilai memang lebih ke penggunaan Bapak Ibu untuk digital toolsnya sih Bapak Ibu jadi nanti difokuskan ke situnya digital toolsnya itu udah oke udah sesuai dengan lesson plan nah itu biasanya nanti yang dinilainya Bapak Ibu tapi saya lihat semuanya sudah sesuai sih Bapak Ibu tinggal eksekusinya nanti ya pada saat mentoring 4 pada saat final draftnya seperti apa nanti bisa dicek sama Pak Udin juga Bapak Ibu oke ada lagi mungkin sebelum saya tutup Bapak Ibu kalau sudah mungkin kita mungkin saya ngambil izin mengambil ini ya Bapak Ibu dokumentasi mungkin apabila bisa dinyalakan kameranya Bapak Ibu mohon dinyalakan sebentar nah kita mau sesi foto terlebih dahulu oke Ibu Anis mungkin Ibu Sri oke Ibu Fatiya oke sudah Ibu Sri mungkin mau nyalakan kamera atau masih di jalan sudah sebentar Pak sudah ini baru sampai oke oke baik sebentar oke saya izin foto ya Bu satu dua tiga lagi Ibu boleh bergaya satu dua tiga oke terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu ikut mentoring pada malam hari ini sampai jumpa di tanggal 19 dua minggu lagi nggak Ibu untuk final draftnya Ibu kalau ada apa-apa mau ditanyakan bisa langsung tanyakan di grup Bapak Ibu terima kasih banyak Bapak Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih